Intro Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar akan dikenang oleh jagad sepak bola Setelah ragam kejutan turut menghiasi edisi Piala Dunia ini Terlebih bagi fans sejati Argentina Event kali ini akan mendapatkan satu tempat tersendiri di hati mereka Bagaimana tidak, selain akhirnya melihat sang jagoan keluar sebagai jawara Mereka juga disuguhkan pemandangan tak biasa Setelah sang idola Lionel Messi menunjukkan sisi lain dari dirinya Yang selama ini belum pernah dilihat oleh dunia Ya, untuk kali pertamanya Jika menyangkut La Pulga, jagad sepak bola yang biasanya dikejutkan oleh sihirnya Justru di Piala Dunia Qatar Mereka terkejut oleh ketengilan sang superstar Yang sudah terlanjur dicap sebagai pribadi yang kalem Dan kali ini kami akan merangkum berbagai fakta menarik Yang akhirnya melahirkan sisi bad boy Messi Hingga dirinya pun makin dicintai oleh publik Argentina Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak Check it out Awal mula tak terbendungnya emosi Messi Momen ini mencuat kalah tim Tenggo berhadapan dengan Belanda di babak delapan besar Bumbu-bumbu ketegangan yang sudah tercium jelang laga berlangsung Akhirnya pecah saat Leo mencetak gol kedua untuk Argentina Saat sisi stadion dipenuhi oleh pendukung Argentina Messi justru tidak merayakannya di hadapan pendukung mereka semua Saat sisi stadion dipenuhi oleh pendukung Argentina Messi justru tidak merayakannya di hadapan mereka semua Melainkan berlari Tepat ke hadapan Louis van Gaal Yang didampingi oleh sederet bodyguardnya seperti Edgar Davids Bukan tanpa sebab, itu semua ia lakukan adalah bentuk jawaban dari kelakar Jumawa van Gaal Yang menyebut akan dengan mudah menghentikan langkah Argentina Seraya membungkam Lapulga Tidak cukup sampai di sana, emosi Messi masih terus meluap Bahkan meskipun pertandingan telah usai Dirinya tidak gentar menghadapi sosok titan seperti Vandy Dan mencerca bomber jangkung World Wee Horse Yang terus-menerus mengintimidasirkannya Eropa kecewa dengan perubahan sikap Messi Miringnya pandangan Eropa tentang tradisi sepak bola Amerika Latin Makin terasa setelah Messi yang sedari kecil sudah menetap di Eropa Tertular ke bengalan yang mereka anggap berbeda dari budaya mereka Banyak yang menilai khususnya media Eropa Yang mewakili Belanda Merasa bahwa meledaknya emosi Leo tak layak ditunjukkan bintang sekelas dirinya Yang menjadi teladan bagi banyak orang Terutama bagi anak-anak Masyarakat Argentina bangga akan persona baru Lionel Messi Jika Eropa kecewa terhadap sisi lain Messi Maka mayoritas penduduk di tanah kelahirannya justru merasa puas Karena akhirnya dapat melihat sang pemain terbaik Mengekspresikan watak sejati orang-orang Amerika Selatan Bahkan media di Argentina pun mengangkat topik meledaknya emosi Lapulga Dengan tema transformasi Messi Yang semakin jantan dan lebih maskulin Mitos yang membuat Messi dulu gagal bersama Argentina Bagi sudut pandang pecinta sepak bola konservatif Argentina Seorang penggawa idola tim Tengo adalah mereka yang memiliki spirit grintra Yang dipadukan dengan agresivitas, kengototan, dan skill olah bola Mengingat Messi yang hanya dibekali skill olah bola Masyarakat Argentina pun menganggap bahwa gagalnya Leo Memimpin rekan-rekannya berjaya bersama Argentina Karena dulunya tidak menerusi budaya turun-temurun Yang menjadi ciri khas permainan tim Tengo Terkontaminasi budaya yang berbeda Ada banyak hal yang menjadikan mengapa Bad Messi Atau versi Bengalia Messi begitu diapresiasi oleh tanah kelahirannya Sebab menurut mereka Leo yang bergelimang prestasi di luar Argentina Dianggap sosok yang berbeda kalah mengemban tugas negara Ia seolah kurang curahkan segala upaya Agar membantu tim Tengo berjaya di kancah internasional Dulunya, opini ini memang terkesan ada benarnya Namun dibalik itu semua Kenapa Leo tidak mewarisi watak seperti kebanyakan penduduk Amerika Latin lainnya? Itu adalah karena dirinya yang sedari belia mengidap sebuah kelainan Yang mengharuskan dirinya merantau ke tanah Eropa Disanalah Messi kecil harus bersosialisasi Dengan orang-orang yang mau membantu pengobatannya Dan membangun kehidupan layak yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di Argentina Yang bahkan saat ini dilanda dengan krisis ekonomi Mendekati jiwa kepemimpinan Maradona Jika diperhatikan dengan seksama Hampir seluruh penggawa tim Tengo Dinaungi emosi yang meluap-luap Mereka tidak segan terjun ke dalam masalah Agar wibawa negara mereka tetap terjaga Cerminan seluruh sikap tersebut terpusat pada satu sosok Yaitu legenda Diego Maradona Di sisi lain, kepemimpinan Lionel Messi dulunya Sangat jauh dari pribadi yang digambarkan Maradona ini Namun kini melihat totalitasnya mencoba akhiri puasa gelar Argentina Yang sudah berlangsung selama puluhan tahun Kepemimpinan Leo makin disandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Maradona Hal tersebut dibenarkan oleh Jorge Valdano Ex-bomber tim Tengo Yang membantu Maradona menjuara Piala Dunia tahun 86 Messi menunjukkan esensi sepak bola Dia jadi seperti Maradona di Piala Dunia Dia lebih terhubung secara emosional daripada sebelumnya dengan Argentina Dia menunjukkan karakter yang selalu Maradona punya Hengkang dari Barcelona keluar dari zona nyaman Faktor lain yang membentuk jiwa kepemimpinan Messi Menjadi semakin solid adalah karena dirinya meninggalkan zona nyaman Dengan tidak lagi menjadi penggawa Blaugrana Harus menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak lagi memihak kepadanya Menjadi modal berharga Leo Untuk membawa Argentina menjadi terasa begitu dikdaya Mulai dari beberapa tahun silam Argentina juara dunia Messi makin dicintai seluruh masyarakat Argentina Setelah gagal di berbagai partai final Tidak sedikit dari rakyat Argentina sendiri Dan balik memusuhi La Pulga Namun semenjak memenangkan gelar Copa America Dan menyapu bersih seluruh turnamen yang mereka hadapi Kini tidak ada lagi golongan yang tidak menyukai Leo Yaitu semua berkat dedikasinya untuk Argentina Yang akhirnya membuahkan hasil Meskipun kepemimpinannya tidak segahar Diego Maradona Saya sempat diminta untuk bermain bagi Spanyol Tapi saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain untuk Argentina saya Karena saya mencintai Argentina Dan itu adalah satu-satunya seragam yang saya ingin pakai Ujar Leo yang ngotot ingin membela Argentina Meskipun kala itu Spanyol dipenuhi oleh bintang terbaik sepak bola Nah sobat bola sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini Gimana dengan karakter kepemimpinannya sendiri Kira-kira cocok gak Lionel Messi dijuluki sebagai kapten terbaik di dunia Sampai jumpa di video kami lainnya Terima kasih dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya